Seringkali orang merasa investasi itu penting untuk masa kita nanti, untuk kebahagiaan kita, ya kan? Cuman ada investasi yang di saat kita susah, yaitu asuransi. Now that's a big part of investasi juga, yaitu asuransi. Nah itu menurut lo dengan adanya pemikiran asuransi itu kan kadang orang suka merasa bahwa, ah gue risih, gue kayaknya gak butuh gitu. Cuman sebutuh apa sih kita dengan asuransi? Nah itu, anak muda tuh mungkin gimana ya kayak ngerasa kita... Butuh senengnya doang gitu ya. Atau ini, butuh senengnya doang, asuransi tuh pas taruh uang langsung bikin gilang gitu. Iya, iya, iya. Atau mungkin kita ngerasa, kita tuh, ah gue masih modal, suka olahraga, suka badminton, suka sepeda, sehat-sehat. Emang gue sakit, sampe lo tawarin gue asuransi gitu. Ini ya, mungkin aku udah cerita pengalaman aku tentang asuransi yang ngebuka mata kayak, aku awalnya salah juga, aku langsung investasi juga. Oh oke. Harusnya ya, kalau stepnya itu kan dari ya sesuai episode lo kan, dana-dana darurat. Iya. Oh, saya asuransi dulu baru investasi. Baru investasi. Wah, kalau gak punya doang itu, eh you better punya dulu sebelum lo investasi. Oh oke. Itu. Aku beli asuransi kesehatan, Desember kalau gak salah. Terus di Maret, aku ngana demam berdarah. Oke, aku bayar di Desember tuh 5 juta untuk setahun, terus di Maret kena demam berdarah tuh 20 juta lah biaya total-totalnya. Kayaknya kurang dari itu sih, 18, 19, 20 lah ya. Jadi lo bisa bayangin gak, gue bayar 5 juta nih, Desember, di Maret. 20 juta ini dibayarin. Jadi, kalau lo mau hitung return on investment-nya ya. You win. 20 juta bagi, iya itu udah berapa? 3, 4 kali lipat dalam 3 bulan. Kalau lo mau put insurance into investment perspective. It works. Jadi, jangan sampai lo gak punya asuransi, terus udah investasi duluan sih. Takutnya pas lo sakit. Udah kepake disitu dan lo bisa. Iya, terpaksa lo harus ambil uang investasi lo. Kalau lo misalnya lagi bagus. Iya, kalau lagi jelek. Kalau lagi jelek, lo makin buruk lagi hidup lo gitu. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.